Riki Kambuaya, lahir tanggal 5 Mei tahun 1996 di Sorong, Papua Barat. Adalah seorang pemain sepak bola Indonesia yang bermain sebagai gelandang serang untuk Klub Liga 1. Persebaya Surabaya, sebelum menjadi andalan Persebaya dan Timnas Indonesia, Riki Kambuaya belum begitu dikenal. Bahkan dia lebih sering berada di bangku cadangan. Kejelian Aji Santoso yang membuat nasib Riki Kambuaya berubah. Dia membawanya dari PSS Sleman untuk kemudian menjadikannya seorang pemain yang diperhitungkan. Saya merekrut Kambuaya dulu hanya seorang pemain cadangan. Seorang pelapis di PSS Sleman yang menurut penglihatan saya. Dia sangat jarang menjadi starter. Jelas Aji. Ketika mengambil Riki Kambuaya, saya pun hanya melihatnya sekitar 5 menit. Meski dia jarang menjadi starter, saya melihat ada sesuatu yang bisa ditingkatkan terhadap Riki Kambuaya. Lanjut pelatih Persebaya Surabaya itu. Keyakinan Aji Santoso itu benar. Riki Kambuaya menjadi pemain yang cukup bersinar bersama Persebaya. Hingga pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eeyong, pun meliriknya. Sekarang Riki Kambuaya moncar. Menurut saya bisa dikatakan From Zero to Hero. Inilah Kambuaya. Pertama. Perekrutan saya tidak salah. Kedua. Kambuaya sangat berkembang di Persebaya. Terangnya. Riki Kambuaya menebar pesona dalam keberhasilan Timnas Indonesia menyingkirkan Taiwan pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Kambuaya selalu jadi starter dalam dua pertemuan melawan Taiwan. Gelandang Persebaya Surabaya itu menjawab kepercayaan pelatih Sinta Eeyong dengan penampilan meyakinkan di atas lapangan. Kambuaya bermain selama 72 menit saat Tim Merah Putih menang 2-1 atas Taiwan di leg pertama. Gelandang berusia 25 itu lantas dimainkan selama 89 menit di leg kedua yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Laga leg kedua terasa lebih istimewa buat pemain kelahiran Sorong karena turut menempatkan namanya di papan skor. Kambuaya mencetak gol kedua Timnas Indonesia bersanding dengan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang juga mencetak gol malam itu. Gol dan performa apik itu bukti Kambuaya sedang dalam momen terbaik dalam karir. Sebelum dipanggil ke Timnas Indonesia, Kambuaya sudah mengemas tiga gol bersama Persebaya di Liga 1 2021. Torehan tiga gol itu jadi bukti ketajaman Kambuaya yang lebih banyak beroperasi di lini tengah. Kambuaya berstatus top skor tim Bajul Ijo bersama Bomber Impor, Jose Wilkson dengan tiga gol. Kambuaya memulai karir sepak bola saat bergabung dengan Pro Duta dengan usia yang belum genap 20 tahun. Petualangan dalam kariernya kemudian berlanjut dengan berseragam PSMP Mojokerto yang tampil di Liga 2 tahun 2017 lalu. Semusim di PSMP, Kambuaya menarik minat PSS Sleman. Pelati PSS saat itu Seto Nurdiantoro merekrut Kambuaya untuk memperkuat tim yang baru promosi ke Liga 1. Berdasarkan data transfer mark, Kambuaya bermain dalam 18 pertandingan dengan memberikan satu asis. Ia hanya bertahan satu musim dan memilih untuk menerima pinangan Persebaya. Karir Kambuaya terus menanjak bersama Persebaya. Ia jadi pemain andalan pelatih Aji Santoso di lini tengah saat tampil di Piala Menpora 2021 dan juga kini di Liga 1 2021. Demikian profil singkat Riki Kambuaya sekian dan terima kasih. Serta jangan lupa like, komen, dan subscribe.